Selamat datang di channel Kangpah, di video ini saya akan membagikan tutorial cara mengatasi aplikasi keluar sendiri atau aplikasi tidak menanggapi. Mungkin dikarenakan handphone kalian itu memorinya sudah penuh atau handphone kalian internanya sedikit sehingga kalian di dalam menginstall aplikasi itu terlalu penuh ya teman-teman sehingga memproses aplikasi itu juga sangat susah untuk handphonenya. Dan juga mungkin juga kalian itu terlalu lama menghidupkan handphone atau kalian tidak pernah mematikan handphone kalian. Untuk melihatnya apakah handphone kalian sudah dimatikan dalam beberapa hari atau belum, kalian bisa klik pengaturan di handphone ini khususnya di hape Oppo, untuk hape yang lain kalian bisa menyesuaikan. Kemudian disini pilih tentang ponsel dan disini teman-teman pilih yaitu status yang ini dan teman-teman pilih yang paling bawah ini teman-teman lihat itu adalah waktu hidup handphone kalian. Nah saya sarankan agar aplikasi tidak keluar sendiri atau tidak menanggapi bisa kita menjalankan aplikasi di handphone kita, kalian non aktifkan kemudian hidupkan kembali handphone kalian atau restart ulang handphone kalian sehingga aplikasinya bisa berjalan di handphone kalian. Atau caranya agar aplikasi tidak keluar sendiri atau aplikasi tidak menanggapi, kalian bisa ke pengaturan di handphone kalian, klik pengaturan di handphone kalian. Kemudian disini teman-teman pilih manajemen aplikasi atau aplikasi yang menunjukkan aplikasi yang berjalan di handphone kalian. Disini teman-teman pilih aplikasi yang keluar sendiri atau tidak menanggapi, misalnya di aplikasi facebook seperti ini kalian klik dan pilih penggunaan memory dan pastikan kalian sudah menghapus data agar aplikasi facebook atau aplikasi yang tidak menanggapi dan keluar sendiri tersebut bisa merestart ulang aplikasinya. Kita hapus data seperti ini, kemudian pilih hapus dan kalian bisa login kembali di aplikasi yang keluar sendiri atau tidak menanggapi. Seperti itu. Oke teman-teman mungkin cara itu bisa mengatasi aplikasi yang keluar sendiri dan cara mengatasi aplikasi yang tidak menanggapi. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa share ke media sosial yang kalian punya agar orang lain mengetahui solusi dari yang kalian lihat. Sekian dan terima kasih.